Intro Hey what is up youtube, gue Brody Balok Dan dalam video kali ini gue pengen bikin video yang gampang dicernak 10 tips agar kalian bisa membakar lemak Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin bisa menggunakan video ini Pertama lo harus sadar, lemak cuma bakal kebakar kalau di tubuh lo ada defisit kalori Beli buku kecil, kayak begini, yang gampang masuk dalam kantong Dan jadi ini-ini sebagai food diary lo Kalorinya gak usah dihitung, tapi mulai sekarang setiap kali kalian makan Catet semua yang masuk ke dalam buku Ini adalah trik simple, supaya kita lebih sadar apa aja yang kita makan setiap hari Nah terlalu banyak orang itu makan dan nyemil tanpa mikir Tahu-tahu udah nambah 500 kalori tanpa sadar Pokoknya kalau kalian punya food diary nih dan maksain diri selalu nulis Kalian akan mikir dua kali sebelum makan martabak satu loyang Setiap kali makan, karbohidratnya setengah aja Kalian gak usah ngitung kalori, tapi setidaknya sadari bahwa karbohidrat itu hal-hal seperti kentang, nasi putih, nasi merah, bakmi, tepung, pihun Dan setiap kali makan, setengah saja porsinya dari biasanya Bukannya karbohidratnya itu jahat ya Karbohidrat itu sumber energi yang penting Tapi dengan memakan hanya setengah karbohidrat dari biasanya Itu adalah trik gampang untuk menurunkan asupan kalori seharian Oh tapi bro, kalau makan setengah dari biasanya, gue jadi gak kenyang nih Nah makanlah, tip ketiga sekarang Banyakin makan sayur hijau Pada umumnya sayur hijau itu sangat bergizi dan kalorinya sangat rendah Artinya apa? Lo bisa banyak makan sayur hijau, merasa kenyang, dan tidak usah merasa bersalah, makan banyak banget Sebagai contoh, 1 kg kangkung itu sekitar 200 kalori Lo bisa bayangin gak makan 1 kg kangkung? Itu banyaknya bukan lain Kangkung segini banyak, ngasih energinya lebih sedikit daripada 1 cheeseburger dari McDonald's Jadi nasinya setengah, dan pesan sayur hijaunya lebih banyak Ini penting, lo harus ngerti, kalau sehat itu bukan berarti rendah kalori Contoh paling gampang, kita ngomongin jus Jus itu sehat kan? Yes, ada banyak vitamin Tapi kebanyakan jus kalorinya itu sangat tinggi Apalagi jus konsentrat Itu artinya jus ini hanya sebagian terbuat dari buah Dan sisanya adalah air dan gula Mendingan makan buahnya langsung deh Bukan hanya itu Yogurt, overnight oats Pokoknya makanan-makanan trendy, sehat itu belum tentu kalorinya rendah Misalnya kalian suka makan ginian, gak apa-apa Emang sehat, ada probiotik, dan membantu pencernaan Tapi setidaknya, cari produk yang mencantumkan satu sajian itu memberikan berapa kalori So, remember that Sehat bukan berarti rendah kalori Kalau bisa, minum hanya air putih Teh tawar Dan kopi hitam tanpa gula Ditambah susu dikit boleh lah Tapi jangan susu kental manis Teh, entah teh hijau atau teh biasa Dan kopi hitam itu mengandung kafein Dan kafein itu terbukti meningkatkan proses pembakaran lemak Dan di saat yang sama Menahan rasa lapar Untuk orang-orang yang agak sensitif sama kafein Misalnya abis ngopi jadi deg-degan gitu Saran gue minum teh hijau aja 60% lebih dari badan kita itu air So, kita harus minum banyak air Jangan khawatir banyak minum air nanti bikin badan jadi basah Atau kembung Pokoknya tiap kali haus minum air aja Satu sendok makan minyak Itu mengandung sekitar 100 kalori Jadi sekarang mengerti ya Kenapa makanan yang berminyak-minyak itu biasanya dihindarin Kalau lagi diet Gorengan itu biasanya pakai tepung Tepung yang tadi gue bilang karbohidrat Jadi tepungnya sendiri udah ada kalori Bukan cuma itu Tergantung racikan tepungnya Biasanya ditambahin gula lagi Tambah kalori lagi Tepung itu bakal nyerap minyaknya Jadi udah nabah kalori bukan dari tepung dan adonannya sendiri Tapi si adonan ini menyerap minyak lagi Yang tadi tiap sendok makan mengandung 100 lebih kalori Jadi ini alasannya kenapa gorengan itu sebaiknya dihindarin Karena kalorinya jadi banyak banget Ini juga alasannya kenapa gorengan itu enak banget Hindarin yang manis-manis Gula pada umumnya itu tidak memberikan gizi Gula hanyalah energi Usahain dihindarin deh Minuman manis Dessert Es krim Lah masa gue gak boleh makan es krim sama sekali bro Tip terakhir dari gue Gue bakal kasih tau cara gue diet yang mencapai level kayak sekarang ini Rahasia sukses diet itu Kita gak boleh sengsara Kalau sengsara kita gak bakal bisa ikutin dengan disiplin Dan cara yang menurut gue efektif adalah pada hari Senin sampai Jumat kalian dietnya disiplin Ya sekaligus kerja atau sekolah udah sengsaranya digabung aja gak apa-apa Lalu pada hari Sabtu dan Minggu kalian boleh lebih santai Apa itu cheat meal? Jadi sekali makannya bebas apa aja Jadi biar kalian gak terlalu stress ngikutin diet ini terus ya Tapi ya tau diri juga ya Jangan berlebihan terus pas cheat meal Makan nasi goreng dua porsi Abis itu pesen batagor Makan es krim Terus satu loyang Matapak manis That's it guys Thank you so much for watching this video Brody Balok Signing out Don't forget to stay strong And question everything Signing out Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Terima kasih.